Kita hari ini mau ngeplog di Mapolres Oku Kita akan menuju ruang Kapolres Oku Kita akan bertemu langsung dengan Kapolres Oku AKBP Niketut Widayana Sulandari Pada hari ini guys kita akan ngobrol-ngobrol sama orang nomor 1 di jajaran Mapolres Oku Kita punya kasus bagus nih Kapolres Oku Dan jajaran berhasil mengungkap kasus kejahatan sindikat penggelapan B31 unit BPKB Bendaraan Roda 4 Kemudian ada penjualan kendaraan Roda 4 Guys kita akan bertemu dengan Kapolres Oku AKBP Dr. Andani Ketut Widayana Oke selamat pagi Pak Selamat pagi Kita dari Sriwijaya Kos Ribun akan izin bertemu dengan Ibu Kapolres Oku Dan Ratu Sosialita Meisi yang menggelapkan BPKB Kemudian digadaikan yang mengakibatkan kerugian 2,1 miliar Saya mau izin bertemu Ibu Kapolres Oku Kita akan ngeplog hari ini bersama Ibu Kapolres Oku dan Ratu Sosialita Ya makasih Pak selamat pagi Oke guys sekarang saya sedang berada di ruang Kapolres Oku Ibu AKBP Dr. Andani Ketut Widayani Selamat siang Ibu Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Kapolres Bersama Meisi si Ratu Sosialita yang beberapa hari ini Membuat viral beberapa media cetak dan elektroni di Sumatera Selatan Sekarang kita minta mungkin Ibu Kapolres bisa cerita-cerita sedikit ini Tentang kasus seksi di sepanjang tahun di pertengahan tahun 2019 ini Silahkan Baik selamat datang di Polres Oku dan Ratu Sosialita Meisi Pada hari ini saya akan datang tahun Dari Sri Po kemudian Di mana tujuannya ke sini adalah Ingin berbincang-bincang tentang Berapa hari yang lalu kita sudah berhasil mengungkap kasus Yaitu 372 Yaitu tentang penipuan Di mana yang dilakukan oleh seorang wanita Dan cukup viral di wilayah Oku Sehingga menjadi suatu berita yang cukup seksi Mungkin Terus saya jelaskan bahwasannya memang Dengan adanya sekarang IT yang luar biasa Sehingga Apapun berita-berita yang apalagi seksi Itu mudah sekali Ya tersebar di masyarakat Masakan diri untuk mengikuti Gaya hidup sehingga Terpaksa untuk melakukan Tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum Yang salah satunya adalah kasus Mbak Messi Ya hari ini Apa Penyataan Ibu kemarin bahwa Kerugiannya lumayan besar Bu 2,1 miliar gitu Itu kalau bisa dirinci Berupa apa saja itu Barang buktinya atau kerugiannya itu Mencapai Dari hasil penyidik Ores Ogan Kemenulu Kemarin kita bisa Menyita Ada Satu mobil Kemudian ada 15 BPKB Yang dimana sebenarnya korbannya berjumlah 31 orang ya Cuma sebagian Sebagian masih Di leasing Sehingga belum menyerahkan barang bukti kepada Polres Itu yang jumlah yang kita bisa cita Dan satu buku tabungan yang dimiliki oleh Bu Messi Nah kalau boleh tahu itu Selama kurun waktu Berapa lama Bisa Apa namanya Melakukan penggelapan Sebanyak 31 BPKB itu Kalau menurutkan tersangka Sudah melakukan kegiatan ini kan Kebetulan ya punya Yang berujasa ya Memiliki berujasa Dimana pengurusan Salah satunya adalah Mengurusi perpanjangan SNK Mutasi dan lain sebagainya Kemudian Dengan usaha itu Memanfaatkan untuk melakukan Tindakan melanggar hukum Kepada orang lain Yang salah satunya adalah Kegiatan penipuan tadi Kemudian Kegiatan ini sudah dilakukan Kalau gak salah Tahun 2016 Jadi selama 3 tahun Itu pelaku sudah melaksanakan penipuan terhadap 31 korban Untuk Messi sendiri Messi uang 2,1 miliar itu cukup banyak Kamu belanjakan untuk apa saja itu kalau boleh tahu Kebutuhan Kebutuhan hidup Messi Sehari hari Belanja Jalan-jalan Sama teman-teman Mesti berikan barang-barang Sepatu Tas Itu apa benar kamu Setiap hari Ngerental mobil Untuk mendukung penampilan kamu Supaya Dibilang oleh teman-teman Sosialita ini Bahwa kita Orang ber Apa ya Orang ber Kecukupan Orang berduit Selama 3 tahun itu Selalu Merental mobil Sewa mobil Merental mobil Mobil apa saja Mobilnya Kabarnya Berganti-ganti Mobil apa saja Yang pernah kamu rental Dengan uang Mobil apa Mobil Kecang Inok Macem-macem Banyak Mobil senia Mesi rental Jadi Mesi Gelombang Tutup Gelombang Berapa Berapa Sewanya sehari Seperti Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Katanya Sering Berlibur Keluar kotak Ke Jakarta Kemana-mana Itu Biayanya Dari mana Pakai uang Gakkan Detek Abi Tadi Pakai uang Setiap Berpergian Berapa Teman Yang dibawa Teman-teman Ada Berapa Ada Orang Tiga Orang Empat Teman-teman Mesih Teman-teman Di kantor Cewek Campur Di luar Kantor Terus Kalau Libur itu Pakai Apa Menghendap Di hotel Iya Bu Menghendap Di hotel Berbintang Berbintang Pengeluarannya Berapa Sekali Liburan Lima Juta Sampai Sepul Juta Dengan Siapa Yang Mengurus Anak Kamu Semalai Bumat Anda Pasti Ya Punya Anak Siapa Yang Menurus Anak 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 Suaminya Juga Kecewa Dengan Perbuatan Messi Suaminya Juga Melaporkan Messi Apa Betul Apa Tuduhannya Ke Messi Kita Sudah Bincang Bincang Ini Sama Messi Sekarang Kita Ke Ibu Kapolres Kita Yang Cantik Ini Mungkin Beliau Akan Memberikan Semacam Himbawan Lah Ya Ke Para Kaum Ibu Silahkan Ibu Baik Untuk Masyarakat Terutama Kaum Wanita Terutama Khususnya Di Wilayah Oku Saya Himbau Bahwasannya Hiduplah Dengan Sederhana Tidak Mengikuti Gaya-gaya Hidup Seperti Artis Kadang-kadang Oku Ini Dikatakan Kampung Tidak Pula Tapi Termasuk Kota Karena Saya Lihat Kalau Saya Datang Ke Salon Saja Itu Kadang-kadang Saya Melihat Disitu Dengan Salon Yang Cukup Pungutannya Cukup Tinggi Misalnya 500-10 juta Itu Ramai Sekali Artinya Pola Hidup Masyarakat Kita Terutama Perempuan Perempuan Disini Luar Biasa Menuntut Adanya Anggaran Yang Cukup Tinggi Untuk Hanya Perawatan Saja Belum Lagi Gaya Hidup Berpakaian Belum Lagi Dengan Ikutin Trend Merk-merk HP Terbaru Nah Sehingga Banyak Sekali Yang Namanya Kasus-kasus Yang Saya Tangani Yang Berkaitan Dengan Perempuan Ada Juga Seperti Dulu Pernah Kita Ungkapkan Arisan Online Terus Penipuan Itu Banyak Sekali Banyak Banyak Seperti Itu Nah Sehingga Itu Memang Semuanya Akibat Gaya Hidup Yang Mewah Ya Untuk Mbak Messi Cukup Kali ini Suatu Pelajaran Yang Sangat Berharga Yang Seharusnya Mbak Pelajari Untuk Selama Nanti Hidup Kedepan Jangan Sampai Ulang Lagi Dalam Hal Ini Juga Disamping Merugikan Dili Sendiri Kan Juga Akhirnya Keluarga Berantakan Suami Sendiri Saja Tidak Pro Kemba Artinya Suami Merasa Kecewa Ya Buat Apa Juga Kita Hidup Mewah Tapi Di Ram Keluarga Kita Tidak Nyaman Dan Tidak Bahagia Ya Jangan Sampai Durang Lagi Kedepan Dan Himbo Juga Kepada Teman Teman Lagi Jangan Lakukan Hal Seperti Itu Kita Harus Bisa Meminit Keuangan Rezeki Yang Diberikan Oleh Suami Kita Nah Kalau Kita Misalnya Mampunya Suami Kita Segitu Ya Cukup Seperti Itu Untuk Anak Sekolah Dan Untuk Kebutuhan Pertangga Jangan Mengikutin Klienten Orang Lain Sedangkan Kita Tidak Mampu Hanya Melakukan Kejahatan Atau Kriminal Sehingga Ya Sendirinya Berisiko Dalam Hal Itu Sepanai Tumpai Melompat Pastilah Suatu Saat Pertangga Ya Apalagi Yang Dilugikan Korbannya Teman Depan Tolong Jangan Lagi Dibilang Ya Baik Dampak Hukum Risiko Yang Harus Diterima Oleh Tersangka Dimana Tersangka Melakukan Kejahatan Yang Sebut Penipuan Yaitu Pasal 372 KUHP Sehingga Mungkin Ya Hukumannya Maksimal Empat Tahun Ya Guys Hari Ini Kita Sudah Ngobrol Sama Ibu Kapole Sama Messi Jadi Apa Yang Dituturkan Oleh Messi Tadi Sudah Diceritakan Bagaimana Pesedihannya Ibu Kapole Res Sudah Menghimbau Agar Messi Yang Menanggung Menanggung Oke Guys Selamat Sia Selamat Beraktifitas Sia Terima